Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong. Kali ini Bang Emet lagi pengen jalan-jalan. Yang namanya jalan-jalan, itu ada kaitannya sangat arat dengan mata uang asik. Khususnya kalau kita jalan-jalan ke negara lain. Nah, dalam video kali ini, Bang Emet akan sedikit sharing tentang pendukaran uang di asik. Jadi, kita nggak perlu bawa uang tunai banyak-banyak. Cukup bawa ATM saja. Lalu, bagaimana cara mengambil uang di negara lain dengan ATM Banking Indonesia? Yuk, kita lihat. Kalau kita di Taiwan, khususnya Taipei dan kota-kota besar lainnya di sana, kita cukup sambangi 7-Eleven. Di sana, hampir bisa dipastikan ada mesin ATM-nya. Apapun bank pemilik mesin ATM itu, kita cukup memasukkan kartu ATM milik kita yang diterbitkan oleh bank di tanah air. Tunggu sebentar, lalu pilih menu yang ada di layar. Kalau Bang Emet sih, pilih bahasa Inggris. Setelah itu, pilih tombol Withdrawal and Cash Advance di layar. Berikutnya, pilih nominal yang ingin Anda tarik. Print resip bila perlu. Setelah itu, ambil kartu ATM Anda, lalu uang yang ingin Anda ambil dari rekening. Bukan rekening orang lho ya. Terakhir, jangan lupa ambil resipnya. Sama seperti yang di Taiwan, ATM di Hong Kong pun demikian. Setelah memasukkan kartu ATM, pilih bahasa yang akan ditampilkan di layar. Lalu, ketikkan pin kartu ATM Anda dan tekan Enter. Pilih opsi Withdrawal, pilih Yes untuk memastikan, kemudian pilih mata uang yang ingin diambil. Dollar Hong Kong atau Renmi B. Kali ini, Bank Emmet coba mengambil Dollar Hong Kong. Setelah memilih mata uang yang ingin ditarik, pilih nominal yang dibutuhkan. Setelah itu, klik Continue di layar. Mesin ATM kemudian akan menampilkan konversi kurs yang akan digunakan. Pilih Continue with Conversion jika Anda ingin mengonversikan mata uang yang ditarik dengan mata uang tagihan Anda yang akan diterima nantinya atau pilih lanjutkan tanpa konversi. Anda nantinya akan ditagih sesuai dengan nominal yang Anda tarik apapun mata uang yang digunakan di rekening Anda. Konversi akan dilakukan oleh bank lokal Anda nantinya. Setelah pilih, tunggu sebentar lalu cabut kartu ATM Anda. Ambil uang yang barusan Anda tarik, jangan lupa resipnya. Nah, yang namanya menarik tunai dari ATM, tentunya akan ada biaya konversi dan biaya transaksi. Memang nominalnya akan lumayan terasa kalau kita transaksinya berkali-kali. Namun, untuk keperluan darurat, apalagi saat kita kehabisan uang tunai di negara yang bersangkutan dan sulit menemukan money changer, cara ini bisa digunakan. Selamat mencoba. Sampai ketemu di jalan-jalan berikutnya. Terima kasih telah menonton!